Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman Di kesempatan kali ini Saya akan mencoba membawakan Urban Legendnya Dari Carubanagari Karya ini dituliskan oleh Restu Wiroatmojo Teman-teman bisa lihat channel Youtubenya juga ya Restu Wiroatmojo Dan di kesempatan kali ini Yang akan saya bawakan adalah Teman-teman udah tau ya di thumbnailnya ya Astana Kala Wow seperti apa Kisah dari Urban Legend ini Untuk selengkapnya Langsung aja ke kisahnya Tapi biasa kita berdua dulu ya Oke teman-teman Astana yang berarti istana Dan Kala berarti kafir Yang artinya begini teman-teman Siapa yang berada dalam ruang lingkup Astana Kala Jika tidak memiliki fondasi rumah yang kuat Maka akan hancur Dahulu Tempat ini adalah Semak belukar Yang penuh dengan hewan liar Tidak heran Tempat ini Disebut Astana Kala Karena jika ada yang menempatinya Kemungkinan besar adalah Satu Akan menyebabkan kehancuran Kedua Kedidaknyamanan Ketiga Penyakit Keempat Pertengkaran Dan kelima Kematian Lima poin itu merupakan Praduga sementara Jika ada seseorang yang menempati Astana Kala Tidak ada satupun orang yang Mau menyentuh tanah ini Jin kafir Masih sering berkeliaran Di tempat ini Bukan hanya satu Atau dua kali Tapi Berkali Kali Akhirnya Tempat ini ditaklukkan Oleh seseorang berdarah biru Bernama Raharja Pang Kusuma Pak Raharja Memukul mundur Wilayah Astana Kala Hingga Lima ketetapan itu Benar-benar menimpa dirinya Serta Keluarganya Pak Raharja Merupakan putra keturunan Keraton Solo Tidak ada yang berani Mengungkapkan Mengapa leluhurnya Melakukan pati obor Atau memutus keturunan Hanya karena Tindakan abnormal Yang di luar batas Setiap prasangka Mengalahkan kebenaran Pak Raharja Memiliki enam orang anak Ketujuh anak itu Memiliki garis besar Keturunan yang berbeda Namun Yang lebih dominan Adalah Nomor satu Dan tiga Mereka berdua Memiliki Ikatan perjalanan Yang memiliki level Di atas Para harja Akhirnya Kedua anak ini Akan menjadi penerus Garis besar Pertahanan antara Kehidupan manusia Dengan Kedudukan tempat tinggalnya Yang berada Dalam ruang lingkup Astana Kala Berikut adalah Nama anak laki-laki Pak Raharja Satu Dian Atau matahari Pangkusuma Kedua Henggara Atau kebanggaan Pangkusuma Yang ketiga Taraka Yang berarti bermata bintang Tetap ya Marganya Pangkusuma Sedangkan anak perempuanya Weda Pangkusuma Yang kedua Yukti Pangkusuma Yang ketiga Yacena Pangkusuma Maaf teman-teman Yang benar adalah Anak dari Pak Raharja Enam ya Oke lanjut Tiga laki-laki Dan tiga perempuan Terasa lebih dari cukup Tidak ada kecacatan Sama sekali Namun Semua Berawal dari Anak pertama Yang bernama Dihian Konon Dihian terlahir Ketika panas Matahari Membakar Ladang sawah Milik warga Sehingga Asal Dihian Berarti Matahari Membakar Dihian dan Hengkara Hanya berjarak Tiga tahun Sedangkan Dihian dengan Taraka Berjarak Tujuh tahun Semua jarak Terpaut pada Tahun Ganjil Musuh utama Paraharja ini Adalah Kalagending Bentuknya Adalah Kepalanya Seperti Ular Barongan Dan Sering Ngeces Atau Nguarin Air Liur Paraharja ini Mempunyai Tongkat Yang dijadikan Khodamnya Bernama Sancakeling Nah Tongkat Inilah Yang akan Menghajar Langsung Sikala Gendi Tidakat Tidakat Apa Saja Yang dilakukan Paraharja Satu Puasa Mutih Yang kedua Memakan Dedaunan Dan yang ketiga Menjauhi Nafsu Angkara Ketiga Ini Jika Gagal Maka Akan Hancur Lalu Apa Dampaknya Ketika Melakukan Tidakat Itu Paraharja Mempunyai Salah Satu Ajian Bernama Guncang Bumi Sekalinya Dia Menginjakan Kaki Lawanya Merasakan Seperti Lindu Atau Gembah Kecil Paraharja Mendapati Kalagending Atau Penguasa Tanakala Yang bentuknya Seperti Kepala Ular Dengan Air Liur Yang Memenuhi Tubuhnya Sedang Berada Di Tirtah Atau Perairan Paraharja Melangkahkan Kakinya Menuju Tempat Kalagending Sontak Kalagending Kaget Karena Langkah Kakinya Menciptakan Lindu Atau Gembah Kecil Dengan Cepat Paraharja Memukul Kepala Kalagending Dengan Tongkat Sanjak Leng Alhasil Dia Terlempar Hingga Jauh Konot Pukulannya Menyebabkan Luka Bakar Di Mulut Kalagending Kenapa Bisa Terjadi Ternyata Paraharja Mempunyai Kodam Khusus Bernama Kelabang Geni Atau Kelabang Api Kelabang Geni Ini Jika Melewati Sungai Sungainya Langsung Kering Jika Melewati Pepohonan Maka Pohon Itu Akan Terbakar Dan Sanca Keling Ini Hanya Bermata Satu Saat Itu Beliau Memiliki Gelar Tirta Jaya Yang Berarti Air Yang Tak Pernah Habis Sehingga Tepat Dimana Astana Kala Berhasil Direbut Oleh Paraharja Banyak Orang Luar Berdatangan Untuk Membangun Rumah Di Sekitaran Yang Pasti Tidak Boleh Dibangun Rumah Yang Berada Di Antara Gerbang Atau Tempat Gerbang Astana Kala Itu Berdiri Sehingga Banyak Warga Yang Bertanya Tanya Dimana Letak Gerbang Itu Berada Dan Apa Yang Mencirikan Bahwa Tempat Itu Dijadikan Gerbang Tempat Itu Akan Dijadikan Transit Oleh Berbagai Demit Yang Akan Menuju Astana Kala Jika Dibangun Jangan Heran Banyak Demit Yang Berselipuran Di Sekitaran Situ Lambat Laun Penghuni Di Desa Yang Mendapat Julukan Tirta Jaya Atau Jadi Selain Sebagai Gala Dari Para Harja Nama Tirta Jaya Juga Dijadikan Sebuah Julukan Desa Itu Sendiri Semakin Menambah Banyak Luaran Dari Pulau Jawa Mendatangi Ini Awalnya Mereka Bersiaroh Namun Lambat Laun Mereka Menetap Karena Kenyamanan Dari Desa Itu Sendiri Balik Lagi Keluarga Para Harja Dihian Dihian Yang Merupakan Anak Yang Paling Bandel Jika Disuruh Selalu Melawan Karena Dia Memposisikan Diri Sebagai Matahari Merasa Sebagai Letak Dan Pusat Dari Penerus Para Harja Itu Sendiri Namun Dia Selalu Melanggar Akan Perintah Agama Selalu Kencing Sebarangan Dan Tak Mempunyai Tata Kerama Terhadap Alam Aturan Terkecil Dari Warga Yang Menempati Astana Kala Itu Sendiri Adalah Dilarang Kencing Sembarangan Bagi Siapa Yang Kencing Sembarangan Maka Akan Dikenakan Sebuah Akibat Yang Sulit Untuk Dijelaskan Secara Nalar Dihian Kecil Yang Bandel Melanggar Itu Dia Kencing Sembarangan Didekat Pohon Karsem Sebelah Rumahnya Tak Peduli Apa Yang Dilakukannya Tanpa Sengaja Kemaluannya Selalu Tegak Berdiri Tidak Ingin Lemas Dihian Menangis Dia Melaporkan Kejadian Itu Kepada Bapaknya Usut Punya Usut Si Dihian Mengencingi Jin Muslim Yang Sedang Transit Di Astana Kala Jin Muslim Itu Sedang Sholat Dan Si Dihian Tanpa Sengaja Mengencingi Jin Muslim Itu Hati Hati Teman Teman Kalau Kencing Akhirnya Para Harja Meminta Maaf Pada Jin Muslim Itu Permintaan Dikabulkan Kemaluan Dihian Yang Tadinya Ngacengan Sekarang Dia Bisa Kembali Normal Berbeda Dengan Adiknya Hengkara Dia Tidak Terpaut Padahal Mistis Fokus Pada Kinerja Dan Cita Cita Dia Tidak Memikirkan Trah Atau Keterunan Yang Terpenting Adalah Kerja Keras Yang Unik Adalah Tarakah Dia Merupakan Satu-satunya Anak Dari Keluarga Pangkus Suma Yang Diberikan Kelebihan Supranatural Tarakah Bisa Membaca Perasaan Orang Bisa Berkomunikasi Dengan Jin Yang Transit Di Astana Kala Bahkan Dia Bertemu Dengan Luhur Dari Astana Kala Itu Sendiri Kelemahan Di Tarakah Hanya Satu Dia Memiliki Fisik Yang Kurang Sempurna Hal Ini Disebabkan Ketika Desanya Membutuhkan Tubuh Yang Kuat Untuk Menahan Serangan Dari Luar Desanya Tarakah Mengorbankan Diri Dengan Mengambil Separuh Nyawanya Untuk Kepentingan Desa Lalu Bagaimana Dengan Ketiga Anak Perempuan Paraherja Semua Tampak Norma Namun Ada Satu Anak Yang Lahir Tidak Sesuai Dengan Tahun Ganjil Atau Bisa Dibilang Dia Lahir Dengan Angka Tahun Perbandingan Yang Genap Weda Meninggal Dunia Ketika Masih Dalam Umur Tiga Tahun Paraherja Meyakini Bahwa Kematian Weda Adalah Takdir Dan Susunan Alam Karena Atas Permintaan Dari Buyutnya Terdahulu Agar Melahirkan Anak Dalam Perbandingan Tahun Ganjil Balik Lagi Ke Dian Kecil Teman Teman Dian Itu Dia Lebih Suka Bermain Dengan Orang Sumpel Dan Sosialis Kalau Engkara Fokus Membuangnya Hal-hal Supranatural Dian Dan Hengkara Sering Bertengkar Berbeda Dengan Taraka Dia Lebih Nyaman Dengan Alam Namun Lambat Laun Taraka Berubah Setiap Umurnya Naik Satu Tahun Kemampuan Berpikirnya Di Luar Batas Wajar Dian Yang Mengetahui Itu Segera Menghentikan Langah Taraka Namun Sayang Taraka Lebih Kuat Dibanding Dian Dan Parherja Menurunkan Kodamnya Kepada Dua Anaknya Dian Dan Taraka Keduanya Harus Menyelesaikan Pondasi Terkuatnya Puasa Mutih Memakan Dedaunan Dan Menjauhi Nafsu Angkara Namun Yang berhasil Adalah Taraka Dian Gagal Karena Dia berhasil Dikendalikan Oleh Jin Kafir Yang Masih Berada Di Desa Tirtajaya Jin Itu Merasuki Tubuh Dian Taraka Diberi Kodam Oleh Parherja Berupa Harimau Turunan Dari Kerajaan Harimau Itu Kelak Akan Membantu Taraka Untuk Menyadarkan Dian Namun Bukan Hanya Gangguan Jin Kafir Saja Yang Membuat Oleng Dian Para Warga Yang Berada Di Sekitaran Terus Mengasutnya Dan Mengakibatkan Dian Keluar Dari Jalur Norma Agama Dan Alam Akibatnya Lima Ketetapan Itu Jatuh Pada Keluarga Pak Praharja Yaitu Pertengkaran Setiap Hari Rumah Pak Harja Selalu Ramai Karena Pertengkaran Mengenai Dian Pak Harja Meyakini Bahwa Dian Telah Rusak Selain Jin Kafir Manusia Yang Berwujud Hewan Atau Merupakan Sebutan Bagi Manusia Yang Memiliki Ahlak Jelek Kewan Jika Bangsa Jin Melihat Manusia Ini Bentuk Wajahnya Seperti Hewan Atau Kewan Dian Sulit Disadarkan Karena Tubuhnya Telah Dikuasai Oleh Jin Kafir Astana Kala Dan Kewan Astana Kala Semua Bercampur Menjadi Satu Hingga Hal ini Membuat Taraka Sangat Kesal Dia Melontarkan Sebuah Ajian Yang Barusan Didapatkannya Untuk Menyerang Dian Ajian Itu Bertugas Untuk Menjaga Dan Mencegah Jin Kafir Astana Kala Dan Kewan Untuk Merasukinya Alhasil Dian Menjadi Sangat Pendiam Dan Tak Banyak Tingkah Seperti Dulu Par Harja Percaya Bahwa Dia Akan Menurunkan Titahnya Kepada Taraka Mula Mula Taraka Akan Diajarkan Bagaimana Membedakan Antara Manusia Yang Benar-benar Manusia Dan Manusia Yang Berucut Kewan Taraka Kecil Sangat Menyukai Memancing Namun Dia Belum Tahu Bahwa Sungai Yang Dijadikannya Sebagai Tempat Memancing Pernah Menjadi Sebagai Medan Pertempuran Antara Ayahnya Dengan Raja Astana Kala Suatu Hari Taraka Melihat Sosok Kala Gending Keluar Dari Sungai Itu Awalnya Taraka Ketakutan Namun Dia Bersikap Santai Karena Kala Gending Tidak Berani Menyentuh Keturunan Para Harja Kecuali Yang Telah Berbentuk Kewan Hingga Hari Dimana Dian Hengkara Serta Teman-temannya Jembur Atau Madi Di Sungai Taraka Yang Mengetahui Itu Memperingatkan Bahwa Ada Sosok Jin Berkepala Ular Berada Di Sekitaran Sungai Itu Mereka Tak Percaya Karena Berhubung Percayaan Itu Hilang Begitu Saja Mas Dian Mas Kara Ocon Jebur Kala Gending Harap Muncul Tirtan Muncla Ucap Taraka Dian Dan Hengkara Serta Teman-temannya Tidak Mempercayai Itu Selebihnya Mereka Tidak Tau Bahwa Kala Gending Sering Menampakkan Diri Di Sekitaran Sungai Itu Untuk Memangsa Kewan Penulis Jelasin Dulu Ya Mana Kewan Biar Teman-teman Sedikit Paham Kewan Itu Merupakan Sebutan Manusia Yang Telah Dicap Oleh Bangsa Jin Sebagai Manusia Yang Berbentuk Beda Bentuk Kewan Berbeda Jin Itu Biasanya Akan Memaksa Kewan Dengan Caranya Masing-masing Kenapa Manusia Itu Dicap Kewan Oleh Bangsa Jin Astana Kala Karena Satu Melanggar Norma Agama Yang Kedua Melanggar Norma Alam Dan Tiga Tidak Taat Kepada Orang Tua Yang Keempat Hilangnya Tetak Rama Dan Yang Kelima Memiliki Nafsu Angkara Benar Apa Yang Dikatakan Taraka Sungai Itu Banjir Secara Tiba-tiba Angkara Dan Dian Terbawa Arus Taraka Melaporkan Hal Ini Kepada Para Herja Para Herja Yang Tahu Bahwa Kala Genting Akan Memangsa Dian Segera Turun Tangan Dia Melemparkan Tongkat Sanca Keling Dari Dalam Rumahnya Dian Menyelamatkan Hengkara Dengan Memegangi Sebuah Batang Pohon Yang Menyangkut Didekat Sungai Dian Menyelamatkan Hengkara Dengan Cara Menarik Paksa Tubuh Hengkara Agar Bisa Memegangi Batang Pohon Itu Namun Dian Terbawa Hanyut Sungai Itu Teman-temannya Segera Berlari Meluju Rumah Para Herja Dan Memberita Warga Sekitar Terkait Dian Yang Telah Hanyut Hengkara Hanya Mendapati Robekan Baju Dian Yang Hanyut Dia Kira Dian Akan Meninggal Namun Anehnya Sungai Langsung Tenang Kembali Ketika Ada Sebuah Tongkat Yang Berdiri Tegak Didekat Hengkara Tongkat Itu Milik Ayahnya Para Herja Ketika Sungai Telah Tenang Dia Mendapati Dian Dalam Keadaan Pingsan Langsung Menarik Tubuh Dian Dan Hengkara Yang Telah Melemas Keduanya Dibawa Langsung Ke rumah Para Herja Sekali Lagi Penulis Peringatkan Jika Air Hangat Sudah Jangan Pergi Ke Sungai Itu Kala Gending Akan Muncul Dan Mencari Mangsa Teriak Para Herja Warga Mematuhi Ucapan Itu Kejadian Tadi Merupakan Pembelajaran Terbaik Untuk Para Warga Dian Dan Hengkara Meminta Maaf Kepada Para Herja Dan Berjanji Akan Mendengarkan Apa Yang Diucapkan Taraka Namun Beberapa Minggu Kemudian Ada Seorang Anak Warga Yang Memiliki Sifat Kewan Terjun Di Saat Sungai Itu Hangat Kala Gending Muncul Dan Mencoba Menarik Anak Itu Ayah Yang Tahu Langsung Terjun Membantu Mencari Anak Namun Hingga Beberapa Jam Keduanya Tidak Ditemukan Warga Panik Jangan Jangan Kalah Gending Memangsanya Akhirnya Para warga Meminta Solusi Kepada Para Herja Mengapa Mengapa Dari Dari Kalian Masih Saja Ada Yang Melanggar Tanya Para Herja Atas Permintaan Warga Para Herja Mengabulkannya Dia Mengelilingi Sungai Itu Sebanyak Tujuh Kali Alhasil Ayah Dan Anak Itu Ditemukan Dalam Kadaan Pingsan Dan Mengambang Di Dasar Sungai Tirta Jaya Para Warga Menyelamatkan Mereka Kalian Gagal Memangsa Para Kewan Karena Para Herja Masih Hidup Dan Mengganggu Dirinya Ya Kira-kira Seperti Itu Keluarga Kewan Bentuk Dalam Fisik Merupakan Manusia Namun Jika Yang Memiliki Kelebihan Keluarga Kewan Berbentuk Seperti Hewan Keluarga Kewan Ini Lahir Dari Keluarga Yang Memiliki Gengsi Yang Sangat Besar Memiliki Penyakit Hati Dan Keinginan Yang Besar Untuk Memuasai Segalanya Apakah Keluarga Kewan Ini Berpegang Teguh Dengan Agama Yang Kuat Yap Mereka Juga Merupakan Seorang Pendakwah Wow Sangat Ironis Sekali Tapi Mengapa Disebut Keluarga Kewan Pertama Kali Keluarga Kewan Ini Diketahui Adalah Ketika Taraka Ingin Bertemu Ingin Pergi Menuju Kelanggar Atemushola Saat Saat Itu Jamaah Ramai Berdatangan Namun Ada Warga Yang Memiliki Kepala Berbentuk Kambing Babi Dan Kuda Orang Yang Memiliki Kepala Berbentuk Babi Biasanya Orang Itu Sangat Rakus Seperti Babi Orang Yang Memiliki Kepala Berbentuk Kuda Merupakan Tipe Orang Yang Tidak Sabaran Egois Dan Keras Kepala Sedangkan Yang Berkepala Kambing Dia Sangat Pelit Sombong Dan Suka Melawan Aturan Taraka Hanya Terdiam Ketika Mendapati Keluarga Itu Dia Lalu Melaporkan Kepada Ayahnya Para Harja Menjawab Dengan Tenang Kamu Sudah Tahu Banyak Mengenai Astana Kalana Selebihnya Kamu Harus Membangun Atap Dan Tiang Mu Agar Pondasimu Itu Kuat Ucap Para Harja Atap Yang Dimaksud Adalah Menaati Rukun Iman Tiang Nya Adalah Isan Pondasinya Adalah Rukun Islam Ketiga Ini Akan Membangun Rumah Yang Disebut Karakter Diri Seseorang Keluarga Keluarga Kewan Ini Suka Sekali Mengasut Warga Membuat Resah Ketakutan Dan Ragu Dalam Menjalani Hidup Mereka Yang Memiliki Jiwa Frustasi Akan Bunuh Diri Ketika Keluarga Kewan Ini Memberikan Saran Karena Hidup Tidak Berarti Jika Sudah Melakukan Sebuah Kesalahan Bagi Keluarga Kewan Keluarga Kewan Inilah Yang Bermukim Atau Membangun Rumah Tepat Di Gerbang Astana Kala Padahal Parharja Sudah Melarangnya Namun Sifat Mereka Yang Seperti Kewan Atau Hewan Tidak Keinginan Untuk Mengikuti Aturan Sampah Yang Dikemukakan Parharja Apa Dampaknya Ketika Keluarga Ini Bersosialisasi Mereka Terkesan Akan Membuat Fitnah Iri Hati Dan Sena Mengadu Domba Antara Satu Warga Dengan Warga Lainnya Di Saat Warga Memiliki Motor Baru Keluarga Kewan Akan Membisiki Keluarga Yang Belum Punya Motor Dengan Bisikan Pedas Sampai Kapan Kepasar Menggunakan Sepeda Si Anu Sudah Membeli Motor Kes Lagi Itulah Sifat Jahat Dari Keluarga Kewan Kok Malah Viral Itu Si Pusi Apa Yang Viral Oke Lanjut Mengasut Dan Membisikan Kejahatan Ya Namun Anehnya Keluarga Kewan Ini Bisa Dibilang Kaya Ya Karena Kekayaannya Yang Menjadikannya Sombong Dan Lupakan Perintah Tuhan Suatu hari Ada Seorang Warga Yang Ingin Meminjam Uang Kepada Keluarga Ini Namun Dengan Nada Yang Kencang Keluarga Kewan Mengatakan Kamu Boleh Meminjam Asalkan Bilang Kalau Aku Orang Yang Dermawan Ucap Keluarga Itu Orang Yang Meminjam Di keluarga Kewan Menyetujui Itu Lalu Dia Memberitahu Kepada Setiap Warga Bahwa Keluarga Kewan Ini Orang Yang Dermawan Bak Orang Gila Yang Berteriak Kesana Kesini Dan Mengatakan Keluarga Dermawan Kayan Ayah Suka Menolong Dan Baik Hati Teriak Keluarga Keluarga Kewan Ini Hanya Memiliki Satu Anak Mereka Tampak Baik Di Depan Para Harja Namun Sebenarnya Dia Memiliki Rencana Untuk Menghancurkan Keluarga Para Harja Keluarga Kewan Ini Terdiri Dari Pak Chris Mojo Ibu Sirna Dan Satu Anaknya Yang Bernama Sampan Setiap Malam Jumat Rumah Mereka Akan Mematikan Lampu Untuk Menyambut Para Demit Astana Kala Yang Akan Memulai Transit Ke Gerbang Yang Melewati Rumah Yang Menyambutnya Adalah Para Keluarga Kewan Lainnya Kebetulan Gerbang Astana Kala Itu Sendiri Berada Di Belakang Rumah Mereka Milik Seseorang Dari Luar Daerah Mereka Bernama Pak Rodi Kegiatan Pak Krismojo Ini Sembunyi Sembunyi Dan Hanya Dikecahui Oleh Para Harja Nah Jangan Kau Melewati Ke Rumah Pak Krismojo Pada Malam Jumat Nanti Para Cinkalah Akan Berkumpul Di Rumah Mereka Ucap Para Harja Pada Anak Anaknya Namun Dihian Tidak Mengikuti Arahan Orang Tuanya Dihian Melewati Rumah Pak Krismojo Dan Mendapati Sebuah Acara Tertutup Dihian Penasaran Dan Mengintipnya Dari Jendela Dia Kaget Tak Percaya Bahwa Di Dalam Rumah Itu Berkumpul Para Manusia Setengah Hewan Pak Krismojo Yang Mengetahui Tingkah Dian Segera Menjebaknya Lewat Pintu Belakang Sesaat Dian Ingin Kabur Dan Memalingkan Wajahnya Ke Belakang Pak Krismojo Sudah Berada Di Depannya Dalam Aturan Kami Yang Melihat Harus Ikut Bukankah Kamu Juga Kewan Dihian Tanya Pak Krismojo Aku Ini Menungso Pak Kocoh Dibadak Kemarin Lembut Kae Lah Tanpa Banyak Ngomong Pak Krismojo Langsung Menarik Kebudian Dian Diseret Kedalam Rumah Dia Berteriak Puncang Namun Tangan Pak Krismojo Dengan Sigap Menutup Mulutnya Dian Bungkam Tak Bisa Berteriak Air Matanya Menetes Dia Dibawa Ke Sebuah Ruangan Yang Telah Banyak Tersedia Dengan Minuman Beralkohol Obat Obatan Dan Satu Botol Berwarna Hitam Anak Ini Bukan Katrunan Raharja Tanya Busirna Tenang Dia Akan Menjadi Anggota Kita Dan Menyangbut Para Demit Yang Akan Menguasai Kembali Astana Kalah Ucap Pak Krismojo Terhitung Ada Sepuluh Orang Yang Mengikuti Pesta Kecil Itu Dian Adalah Orang Yang Kesebelas Dan Akan Menjadi Anggota Baru Dari Keluarga Kewan Berikutnya Bagaimana Caranya Tanya Busirna Hancurkan Orang Dalam Dahulu Bila Ingin Merusak Tatanan Keluarganya Dia Akan Menjadi Umpan Terbaik Ketika Keluarganya Diambang Kancuran Jawab Pak Krismojo Dia Langsung Diberi Air Minum Yang Beralkohol Di Usianya Yang Masih Dibilang Remaja Dia Dicekoki Alkohol Dengan Campuran Obat Obatan Dia Memberontak Tubuhnya Dipegangi Oleh Empat Orang Dengan Tubuh Yang Lebih Besar Bangsa Kewan Ini Jika Dilihat Oleh Orang Biasa Akan Berbentuk Manusia Tetapi Jika Dilihat Oleh Para Riga Dan Taraka Bentuknya Seperti Kewan Pak Ucul Kewan Teriak Dian Pak Krismojo Memerintahkan Sampan Anaknya Untuk Membuka Mulut Dian Sedikit Saja Teguklah Air Surga Ini Kau Akan Merasakan Nikmatnya Dunia Yang Tak Tertandingi Akan Fatah Morgana Kemunafikan Manusia Seperti Ayamu Ucapnya Dian Tetap Memerontak Sampan Mencekik Lehernya Dan Membisiki Telinga Dian Jika Masih Melawan Merangu Akanku Tekan Dengan Kuat Kewan Sepertimu Tidak Berguna Lagi Dian Ucap Sampan Dian Terpaksa Meminum Air itu Pikirannya Melayang Terbang Dia Tak ingat Siapa Dirinya Siapa Ayahnya Namun Ada Ucapan Yang Terngiang Yang Dipikirannya Ucapan Itu Adalah Kamu Adalah Kewan Pelayan Astana Kala Mata Dian Memerah Hatinya Panas Mengingat Ayahnya Memanjakan Hengkara Dan Taraka Terlebih Lagi Taraka Suka Sekali Dibuat Puji Olehnya Iri Dengki Emosi Perasaan Marah Haus Pujian Ingin Diakui Sifat Merajai Tidak Mau Mengalah Semua Menjadi Satu Dalam Tubuh Dian Dian Sampai Ngelak Geteki Bakal Nyegerak Ngelak Ngan Diswe Ora Ono Menusos Yang Orayakin Keunggulan Iblis Ucap Sampan Cupuk Ke Segelas Ucap Dian Pak Krismojo Tertawa Kencang Melihat Tingkah Dian Yang Gampang Diasut Busir Nah Mengambilkan Segelas Cairan Berwarna Merah Dibotol Atau Wadah Yang Diselimuti Oleh Kain Berwarna Putih Sampan Anakku Kasihkan Ini Kepada Temanmu Dia Saudara Barumu Senyumbu Sirna Sampan Mengambil Gelas Yang Telah Penuh Berisi Cairan Berwarna Merah Diberikannya Gelas Itu Pada Dian Dian Menghabiskannya Dengan Cepat Benarkan Minuman Ini Sangat Zat Ucap Sampan Surgaku Sudah Kupeluk Teriak Dian Semua Kewan Yang Berada Di Tempat Itu Menyambut Gembira Kedatangan Anggota Baru Yang Berasal Dari Keluarga Para Harja Semua Berlalu Dengan Cepat Tindakan Dian Yang Melanggar Aturan Keluarganya Tercium Oleh Sodaranya Sendiri Mas 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 Dian Habis Kemana Malam Tadi Tanya Taraka Apa Urusanmu Menanyakan Itu Bocah Teriak Dian Ketika Tubuhnya Berbalik Taraka Terkejut Melihat Kepala Kakaknya Yang Berubah Seperti Monyet Kewan Ucap Taraka Mas Mas Habis Dari Mana Taraka Menarik Baju Dian Lepaskan Lepaskan Bodoh Apa Yang Kau Lakukan Teriak Dian Para Harja Yang Mendengar Teriakan Dian Yang Tak Biasa Langsung Menuju Kamar Dian Kamu Habis Dari Mana Semalam Dian Tanya Para Harja Bukan Rusanmu Teriaknya Prak Dua Tamparan Sekaligus Mengenai Pipi Dian Pipi Dian Memerah Dan Lebam Pak Apa Yang Bapak Lakukan Diam Semalam Apa Yang Kau Lakukan Mengapa Kamu Bergaul Dengan Keluarga Kewan Tanya Para Harja Taraka Berlari Menuju Kamarnya Diam Menutup Telinganya Dengan Bantal Teriak Inikah Para Harja Yang Dibicara Warga Yang Berbibawa Apa Urusanmu Menampar Pipiku Bodoh Teriak Dian Kau Sudah Keterlaluan Dian Siapa Yang Mengajarimu Melawan Seperti Ini Bukan Urusanmu Kata Dian Bergi Kau Dari Rumah Ini Jangan Menangkau Sentuh Tanah Ini Kewan Teriak Para Harja Dia Langsung Mengambil Seluruh Bajunya Dia Sangat Kesal Dengan Tingkah Orang Tuanya Tarakah Hanya Bisa Menangis Mengapa Keluarganya Menjadi Salah Satu Kewan Yang Dibencinya Mulai Dari Sini Keluarga Para Harja Mulai Terpecah Wirangon Ini Sebenarnya Sejenis Ular Yang Memiliki Sifat Licik Dan Sering Bersembunyi Di Tempat Tempat Yang Lembab Namun Pendulis Jadikan Perumpamaan Kepada Pendatang Yang Memiliki Kelisikan Bahkan Para Keluarga Kewan Pun Masuk Kedalam Perangkat Kelompok Pendatang Yang Disebut Dengan Wirangon Ciri-ciri Mereka Sangat Signifikan Dan Mudah Dikenali Namun Sulit Untuk Ditebak Karena Pintar Memutar Fakta Wirangon Adalah Merupakan Sejenis Ular Yang Hidup Di Dataran Rendah Sawah Ataupun Sekitar Sungai Ketika Dian Telah Diusi Dari Rumah Banyak Kejadian Janggal Yang Menimpa Rumah Para Harja Salah Salah Satunya Kemunculan Ular Berjenis Ini Yang Diakini Akan Mencerminkan Jati Diri Pendatang Baru Yang Akan Mendiami Desa Tirtajaya Kejadian Ini Berlangsung Ketika Yukti Berada Di Kamar Sendirian Kala Itu Para Harja Sedang Tidak Ada Di Rumah Taraka Dan Hengkara Membantu Ibunya Memberi Makan Bebek Kesayangan Para Harja Tanpa Disangka Desisan Ular Wirangon Ini Terdengar Oleh Yukti Awalnya Dia Tidak Menyedahkan Suara Itu Hingga Lebih Dari 20 Ular Wirangon Jatuh Tepat Di Kepala Yukti Yukti Kaget Dan Shok Dia Menangis Sambil Berlari Ular Ular Itu Berjatuhan Kelantai Dan Mencari Celah Untuk Bersembunyi Yukti Memberitahu Kepada Kakaknya Hengkara Dan Taraka Mas Ano Ular Wirangon Ucap Yukti Hengkara Dan Taraka Langsung Berlari Menuju Rumah Yukti Masih Menangis Dan Merasa Gelik Karena Kedapatan 20 Ular Wirangon Yang Berukuran Dua Setah Jatuh Tepat Di Kepalanya Hengkara Dan Taraka Langsung Mengambil Segala Alat Yang Ada Ular Itu Mendesis Keras Dan Seakan Akan Ingin Melawan Mereka Berdua Mas Ularnya Taraka Segera Memanggil Warga Dan Meminta Bantuan Untuk Mengusir Ular Wirangon Itu Dari Rumahnya Sekitar 10 Orang Warga Membantu Mengusir Ular Itu Mereka Membuat Lubang Sedalam Pah Orang Dewasa Dan Menjadikan Satu Ular Ular Itu Di Dalamnya Hengkara Segera Mengambil Garam Dapur Untuk Ditaburkan Tempat Di Tubuh Ular Itu Mas Jangan Dibunuh Mas Meladeni Perkataan Adiknya Seketika Taburan Garam Itu Membuat Tubuh Ular Wirangon Menjadi Lemas Ular Ular Itu Lemas Beberapa Warga Yang Melihat Kejadian Janggal Itu Merupakan Sebuah Peringatan Bahwa Astana Kala Sedang Tidak Baik Baik Saja Akan Banyak Sekali Kejadian Aneh Di Hari Hari Mendatang Belum Puas Sampai Disitu Hengkara Mengambil Minyak Tanah Dan Membakar Ular Ular Itu Awalnya Taraka Mencegahnya Karena Yang Ditakutkannya Adalah Kawanan Dari Ular Ini Akan Menyerang Balik Tidak Tidak Bakal Dia Balik Lagi Ucap Hengkara Yukti Masih Shock Dan Trauma Mengingat Kejadian Yang Menggelikan Itu Taraka Masih Mencari Cari Dari Mana Asalnya 20 Ular Itu Bersembunyi Di Rumahnya Apakah Ular Itu Beranak Pinak Beberapa Jam Kemudian Para Harja Datang Para Harja Mencium Bau Daging Terbakar Yang Kurang Sedap Untuk Dihirup Ambu Daging Ular Ucap Ucapnya Miku Pak Mas Hengkara Ngebakar Ular Nih Jawab Taraka Para Harja Menuju Lubang Tempat Pembakaran Ular Itu Biramon Tanya Para Harja Iya Pak Jawab Taraka Para Harja Bergegas Menuju Yukti Dia Membuka Baju Yukti Secara Paksa Ketika Bajunya Terbuka Dia Melihat Ada Satu Gigitan Yang Sudah Membengkak Ular Kui Udula Sebarangan Ucap Para Harja Taraka Melihat Jelas Satu Gigitan Di Punggungnya Apakah Ada Ular Yang Sempat Masuk Di Dalam Baju Yukti Wiramon Kui Pertanda Onowang Seng Licik Kedang Hati-hati Ucap Para Harja Para Harja Mengambil Daun Siri Dari Depan Rumahnya Dia Menggerus Daun Itu Hingga Halus Dan Menempelkan Di Tempat Yang Tergigit Para Harja Percaya Bahwa Keluarganya Sedang Ditimpa Ujian Yang Dia Harus Lakukan Adalah Waspada Dan Berjaga-jaga Dihian Yang Tidak Lagi Bersama Dengannya Memungkinkan Keluarga Ini Bisa Diserang Dari Arah Yang Tidak Terduga-duga Hidup Di Tanah Astana Kala Menjadikannya Manusia Yang Harus Banyak Bersabar Ketika Berhadapan Dengan Berbagai Macam Permasalahan Tarakah Jika Ada Tiga Pendatang Yang Kau Temui Jangan Pernah Menatap Matanya Karena Mereka Adalah Bagian Dari Kerajaan Wirangon Yang Menjelma Sebagai Manusia Untuk Melaksanakan Lelayu Jangan Kau Tatap Matanya Ucap Para Harja Tarakah Mengangguk Paham Yukti Bersabah Dengan Ibunya Sedang Berada Di Kamar Para Harja Sangat Cemas Jika Lelayu Akan Menimpa Pada Salah Satu Keluarganya Pak Lelayu Itu Apa Tanya Tarakah Kau Akan Tahu Sendiri Nak Yang Penting Jangan Sampai Kau Tatap Mata Para Pedatang Yang Memiliki Pakaian Aneh Ucap Para Harja Kapan Dia Akan Datang Pak Tanya Tarakah Sesuai Dengan Jumlah Ular Yang Bergerombol Menyerang Yukti Mereka Datang Tepat Pukul 20 Mereka Akan Menyusuri Desa Dan Menawarkan Sesuatu Bagi Yang Menerimanya Dia Akan Mendapatkan Lelayu Ucap Para Harja Tarakah Masih Bingung Dengan Penjelasan Ayahnya Mengapa Tanah Ini Begitu Aneh Berawal Dari Keluarga Kewan Lalu Orang Orang Dari Kerajaan Wirangon Lelayu Apalagi Yang Akan Datang Menemui Keluarga Ini Tepat Pukul 20 Ada Tiga Orang Berjubah Putih Menawarkan Sebuah Minyak Aneh Yang Disarungkan Kain Hitam Minyak Itu Dibagi Bagikannya Secara Gratis Pada Warga Di Antara Yang Menerimanya Adalah Pak Chris Mojo Dan Busirna Keluarga Kewa Apakah ini Gratis Tanya Pak Chris Mojo Pria Pria Berjubah Putih Itu Hanya Terdiam Mereka Tetap Berjalan Menuju Sebuah Rumah Yang Terkenal Rumah Pak Raharja Ketiga Pria Berjubah Itu Mendatangi Rumah Pak Raharja Sambil Membawakan Tiga Buah Minyak Aneh Taraka Hengkara Pak Raharja Yukti Dan Istri Pak Raharja Keluar Rumah Para Raharja Tahu Mereka Berasal Dari Keluarga Wirangon Yang Bertujuan Untuk Memberikan Kabar Lelayu Jika Diterimanya Minyak Itu Kemungkinan Besar Keluarganya Akan Terdampak Sesuatu Yang Aneh Yukun Saya Kita Menolak Ucap Para Raharja Sambil Menunduk Karena Mereka Tidak Boleh Memandang Wajah Atau Menatap Mata Dari Ketiga Pria Aneh Itu Namun Sayang Yukti Melihat Salah Satu Mata Dari Ketiga Pria Berjubah Aneh Itu Yukti Jatuh Pingsan Para Harja Panik Karena Yukti Telah Menerima Lelayu Walau Hanya Dari Tatapan Mata Dari Pria Aneh Itu Ketiga Pria Aneh Itu Berjalan Menuju Sebuah Sungai Yang Mana Sungai Itu Tempat Transit Menuju Astanakala Yukti Terkenal Lelayu Semua keluarga Panik Takaruan Pak Mereka Datang Untuk Apa Tanya Taraka Mereka Datang Berdasarkan Energi Yang Berada Di Desa Ini Desa Ini Banyak Sekali Kelicikan Bisa Jadi Mereka Datang Karena Alam Yang Memanggil Ucap Para Harja Jadi Olah Itu Merupakan Potong Taraka Panggilan Alam Taraka Masih Menatap Wajah Yukti Dia Harus Menerima Lelayu Dan Kenjatan Kabar Buruk Yang Akan Diterimanya Wong Seng Licik Bakal Ngalami Rasa Nyeri Persis Caranya Dewa Kek Ngerusak Wong Kang Lu Pengi Ucap Para Harja Nasihat Dari Ayahnya Membuka Pemikiran Baru Tarak Kan Kehidupan Bahwa Banyak Sekali Orang Yang Licik Untuk Melaksanakan Ambisinya Teriak Yukti Lelayu Mulai Ucap Para Harja Lelayu Adalah Diksi Jawa Yang Berartikan Sebagai Kabar Kematian Bagi Siapa Saja Yang Mendapatkan Lelayu Dia Harus Memberitahu Kepada Keluarganya Yukti Ditugaskan Untuk Mencari Tau Kabar Kematian Yang Berada Di Setiap Desanya Takutnya Hal Ini Akan Berimbas Kepada Kakaknya Dihian Setiap Malam Yukti Dimimpikan Oleh Sesosok Wanita Kurus Yang Menyelinap Di Balik Jendala Kamar Mandinya Yang Terdapat Lubang Sebesar Kepala Orang Dewasa Wanita Itu Masuk Sembari Memalingkan Mukanya Dia Hanya Berkata Sudah Siap Mendengarkan Pembicaraanku Setiap Yukti Memimpikan Sosok Itu Tubuhnya Langsung Panas Para Harja Mengklaim Sosok Wanita Ini Adalah Pembawa Neraca Kematian Dari Astana Kala Ukurannya Akan Dilihat Dari Perbuatan Sang Korban Itu Sendiri Jika Terakhir Kali Dia Melakukan Sifat Buruk Kematian Akan Buruk Jika Yang Dilakukan Bersifat Baik Maka Kematian Hanyakan Ditangisi Alam Nak Jangan Takut Itu Lelayu Ucap Para Harja Taraka Sendiri Tidak Bisa Melihat Lelayu Yang Dimaksud Katanya Lelayu Hanya Bisa Dilihat Ketika Seorang Tanpa Sengaja Menatap Sosok Utusan Dari Wiramon Dan Hal Itu Terjadi Pada Yukti Yukti Sesekali Menangis Dalam Kegelapan Malam Dia Tidak Membayangkan Sosok Itu Benar Benar Ada Lelayu Akan Memberitahu Kepada Sang Penerima Berita Jika Yang Bersangkutan Sudah Siap Jika Belum Selamanya Tanah Ini Akan Penuh Dengan Kemunafikan Dia Membayangkan Sosok Itu Menyeramkan Dengan Memalingkan Muka Dan Membiarkan Punggungnya Menampakkan Bekas Bekas Luka Dan Tulang Yang Menampak Jelas Saat Itu Yukti Sedang Pergi Ke Kamar Mandi Dia Tak Pernah Berpikiran Akan Terjadi Sesuatu Yang Aneh Pada Sekitaran Kamar Mandi Itu Loh Kok Airnya Tumpah Ya Maksudnya Keluar Dari Bag Air Mandi Ucap Yukti Ketika Dia Menatap Jendela Ada Sekelebat Bayangan Hitam Masuk Dengan Cepat Bayangan Itu Tampak Bergerak Ke Arah Yukti Yukti Hanya Bengong Tanpa Berkata Kata Bayangan Itu Menyampaikan Yukti Mundur Secara Pelahan Sosok Itu Mendekat Ke Arah Yukti Sambil Mengucapkan Lelayu Yukti Memaksakan Tubuhnya Untuk Mencapai Pintu Kamar Mandi Sosok Itu Hendak Menceritakan Sedikit Hal Tentang Lelayu Namun Yukti Tak Mengindahkannya Aku Tidak Ingin Mendengarkan Omonganmu Sambil Menangis Yukti Tetap Berusaha Bergerak Seluruh Tubuhnya Tiba-tiba Saja Menjadi Panas Nah Lelayu Itu Tidak Bisa Dicegah Dingikan Tawa Sosok Hitam Itu Membuat Yukti Tak Berkutik Lebih Jauh Tubuhnya Seperti Mati Rasa Nanti Kamu Akan Paham Lelayu Apa Yang Bakal Dipegang Yukti Tak Kuat Ya Pingsan Tak Sadarkan Diri Tubuhnya Menjadi Sangat Sensitif Ketika Energi Besar Menerpanya Para Harja Menemukan Yukti Sedang Berbaring Di Kamar Mandi Tubuhnya Agak Sedikit Hangat Kemungkinan Besar Yukti Akan Membongkar Catatan Kematian Yang Akan Diterima Sosok Itu Dengan Memegang Pada Lelayu Atau Kabar Kematian Kesokan Harinya Taraka Melaporkan Sesuatu Mengenai Mimpinya Pak Simba Datang Ucap Taraka Bilang Apa Tanya Para Harja Sambil Menatap Yukti Yang Masih Terbaring Di Kasur Taraka Menyembunyikan Sebuah Teka-Teki Terkait Lelayu Yang Diterima Oleh Yukti Pak Pak Krismojo Ucap Taraka Kenapa Dengan Beliau Tanya Para Harja Pak Krismojo Dan Beberapa Warga Telah Menerima Minyak Yang Diberikan Oleh Pendatang Asing Bertudung Putih Sempat Terpikirkan Bahwa Mereka Yang Menerima Lelayu Lewat Yukti Ucap Taraka Argumen Taraka Tidak Salah Namun Diluar Dari Itu Bagaimana Dia Bisa Menduganya Yukti Diketahui Terkena Tipas Badanya Langsung Panas Ketika Namun Para Harja Berkata Lain Penyakit Itu Adalah Sebuah Awalan Bagi Yukti Untuk Menyampaikan Lelayu Kepada Keluarganya Apakah Ada yang Menjadi Korban Lelayu Atau Tidak Dihian Yang Masih Dicap Sebagai Pengikut Kewan Tidak Mempedudikan Permasalahan Ini Dia Lebih Banyak Bergaul Dengan Anak Jalanan Dan Kurangnya Pendidikan Moral Dalam Dirinya Sendiri Dihian Terlalu Membangga Banggakan Terahnya Sebagai Anak Keturunan Bangsawan Dari Tirta Jaya Masa Lampau Dia Lupa Apabila Manusia Telah Melakukan Kesombongan Tidak Mungkin Dia Akan Terkena Dampak Buruknya Simbah Pun Berkata Demikian Ucap Taraka Para Harja Masih Mencari Tahu Apa Sebenarnya Yang Diinginkan Oleh Beberapa Jintan Astana Kala Ini Bagaimana Bisa Lelayu Diterima Oleh Anak Sudah Nak Jangan Diteruskan Kita Lihat Situasi Dan Kondisi Apakah Nanti Si Yukti Bisa Terlepas Dari Lelayu Ini Jelas Para Harja Selama Yukti Terbaring Di kasur Dia Bermimpi Mengenai Sosok Lelayu Itu Lelayu Itu Memutar Mutari Tubuh Yukti Sambil Membawakan Sebuah Buku Tentang Catatan Kematian Yang Akan Diterima Olehnya Kita Masuk Ke Part Berikutnya Yaitu Astana Kala Senep Hancurnya Keluarga Chris Mojo Yukti Heran Mengapa Dirinya Menjadi Sebuah Pertimbangan Dari Lelayu Untuk Menyampaikan Berita Kematian Lelayu Itu Sempat Memegangi Tubuhnya Dalam Mimpinya Tersebut Yukti Hanya Bisa Pasrah Ketika Dirinya Hendak Dikerayangi Duh Secepatnya Kau Beritahu Pada Ayahmu Bahwa Kala Gending Tidak Senang Jika Salah Satu Keluargamu Menyombongkan Diri Terhadap Terahnya Ucap Lelayu Itu Yukti Menghadapkan Wajahnya Ke arah Kanan Tangan Lelayu Itu Memegangi Perutnya Sambil Menggerayangi Bagian Intimnya Aku Aku Tak Tak Ingin Bermacam Macam Dengan Turunan Raharja Oleh Sebab Itu Jaga Baik Buku Ini Jangan Sampai Jatuh Kepada Orang Yang Salah Pilih Hanya Ada Dua Kau Yang Terkena Pertimbangan Dari Kami Atau Orang Yang Mengambil Buku Itu Yang Akan Terkena Sebab Akibatnya Ucap Lelayu Oh Iya Teman Teman Kalau Yang Belum Paham Pelan Pelan Aja Memahaminya Karena Cerita Ini Butuh Untuk Kita Berpikir Supaya Kita Tahu Oke Kita Lanjut Ketika Terbangun Dia Baru Sadar Buku Itu Benar Nyata Awalnya Yukti Tak Percaya Buku Itu Akan Memberikan Gambaran Mengenai Catatan Kematian Yukti Mengira Buku Itu Akan Menghilang Ketika Dia Terbangun Dari Tidur Namun Buku Itu Benar Benar Nyata Buku Yang Dipegang Yukti Sudah Tercatat Beberapa Kejadian Dan Terbagi Menjadi Empat Bagian Terbuka Bagian Pertama Berisikan Kematian Disitu Tertulis Catatan Kematian Dengan Diksi Jawa Tinggi Yang Berjudul Senep Senep Merupakan Diksi Jawi Yang Bermakna Tusukan Hebat Yang Terasa Di Bagian Perut Seseorang Tanpa Sebab Yukti Membuka Bagian Kedua Namun Belum Usai Dia Membuka Ketukan 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 Pintu Mengagalkannya Untuk Melanjutkan Membaca Buku Itu Ketukan Itu Berasal Dari Kakak Keduanya Bernama Hengkara Dik Gimana Badan Kamu Tanya Hengkara Yukti Hanya Diam Dia Menyembunyikan Bukunya Di Bagian Bawah Kasurnya Dik Kok Kainnya Kain Tanya Hengkara Tanya Hengkara Yukti Hengkara Mulai Heran Dengan Sifat Tertutup Yukti Baginya Yukti Adalah Adiknya Yang Paling Terbuka Semenjak Kejadian Dia Menerima Lelayu Adiknya Sering Terbunkam Dan Enggan Bercerita Hengkara Keluar Dari Kamarnya Namun Sebelum Dia Keluar Dia Merasakan Andusan Nafas Aneh Dari Sisi Kanan Yukti Dik Kamu Nggak Apa Kan Tanya Hengkara Nggak Apa Mas Sebuah Kejanggalan Yang tak Bisa Dijelaskan Oleh Nalar Hengkara Memutuskan Untuk Meninggalkan Yukti Yukti Kembali Membuka Buku Itu Dia Tahu Lelayu Sedang Mengawasinya Dia Sempat Tak Percaya Korban Dari Senep Adalah Keluarga Pak Chris Mojo Ini Tidak Bercanda Kan Tanya Yukti Dia Langsung Nyingkapi Buku Itu Dalam Bajunya Yukti Meluju Rumah Pak Chris Mojo Baru Sampai Depan Rumah Pak Raharja Telah Menghadang Tubuhnya Dengan Tatapan Tajam Harmat Unang Nanti Yukti Kaget Bukan Kepalang Taraka Pun Telah Menunggunya Dari Ara Yang Berlawanan Lelayu Itu Ngasih Apaan Dek Tanya Taraka Dari Ara Belakang Tidak Mas Bukan Apa-apa Ucap Yukti Aku Tau Dia Memberikanmu Sebuah Catatan Khusus Kau Tau Kan Aku Ini Bisa Melihat Yang Tak Pernah Kau Ketahui Sebelumnya Mengapa Mas Berbohong Tanya Taraka Mas Jangan Pernah Menyudutkanmu Dengan Ucapan Aneh Itu Lelayu Itu Hanya Menginginkan Peringatan Saja Jelas Yukti Lalu Mengapa Kamu Merasa Ketakutan Yukti Tiba-tiba Buku Yang Diselipkan Yukti Terjatuh Buku Hitam Polos Itu Terjatuh Di Lantai Taraka Hendak Menyentuh Buku Itu Namun Dia Langsung Terjatuh Yukti Beritahu Isinya Lelayu Sudah Memberitahu Kematian Itu Kan Tanya Taraka Hendak Mas Jangan Aku Mau Membuang Buku Ini Jauh-jauh Dari Rumah Kita Ucap Yukti Para Harja Mendekatkan Diri Ke Yukti Buku Itu Masih Tergeletak Di Lantai Tepat Di Bawah Kaki Yukti Duk Jangan Kau Sembunyikan Jangan Pernah Bermain-main Di Astana Kala Ucap Parharja Pak Krismo Akan Tewas Terkena Senep Ucap Yukti Sambil Menangis Pak Senep Itu Apa Pak Tanya Taraka Parharja Tak Menyangka Kejadian Ini Akan Cepat Kancuran Keluarga Kewan Sudah Di Depan Mata Namun Ini Bukan Masalahnya Jika Sudah Terkena Neraca Pertimbangan Dari Lelayu Keluarganya Pasti Akan Terkena Dampaknya Jelaskan Apa Yang Lelayu Itu Lakukan Kepada Munduk Tanya Parharja Dia Memberitahu Bahwa Salah Satu Keluarga Kita Akan Terkena Pertimbangan Dari Kala Gending Jika Menyombongkan Diri Terhadap Terah Ucap Yukti Lalu Hendak Kemana Kau Buru-buru Yukti Tanya Parharja Aku Aku Ingin Menemui Pak Krismojo Jangan Sampai Ada Korban Di Astana Kala Ini Pak Ucap Yukti Semua Yang Sudah Tercatat Takkan Pernah Berubah Ada Berapa Bagian Tanya Parharja Empat Bagian Pak Jawab Yukti Jika Jika Benar Bagian Pertama Adalah Kematian Bagian Dua Adalah Pertengkaran Bagian Ketiga Adalah Fitnah Serta Yang Terakhir Adalah Penutup Bisa Dibilang Bagian Keempat Adalah Penentuan Diri Dari Ketiga Bagian Sebelumnya Ucap Parharja Maksud Nya Pak Tanya Taraka Ketiga Bagian Itu Adalah Hal Yang Diterima Oleh Orang Yang Berada Di Astana Kala Bagian Terakhir Adalah Kehidupan Baru Entah Berupa Kehilangan Atau Pembaruan Tatanan Desa Ini Ucap Parharja Tak Ada Yang Bisa Menyentuh Buku Itu Kecuali Orang Yang Telah Terikat Oleh Lelayu Itu Sendiri Jika Ingin Menyentuh Dia Harus Mengikatkan Diri Dengan Lelayu Dan Meminta Izin Untuk Dibukakannya Korban Selanjutnya Tiba Saatnya Ditunggu Apakah Lelayu Itu Bermain Main Atau Tidak Beberapa Hari Kemudian Desa Tirta Jaya Dikembarkan Dikembarkan Oleh Sesuatu Yang Diluar Nalar Keluarga Pak Krismojo Hancur Pak Krismojo Meninggal Tanpa Sebab Menurut Pengakuan Warga Dirinya Berteriak Teriak Kencang Sebelum Meninggal Seperti Sedang Ditusuk Tusuk Sampan Menjadi Gila Dia Hilang Ingatan Tentang Dirinya Sendiri Istri Pak Krismojo Busirna Kalau Tidak Salah Tubuhnya Menjadi Kurus Kering Lehernya Penuh Dengan Bercak Hitam Yukti Tak Berani Keluar Diri Dari Kamarnya Dia Mengurung Diri Dari Dalam Kamar Karena Merasa Telah Melakukan Kesalahan Besar Para Warga Percaya Astana Kala Masih Menyimpan Dendam Kepada Orang-orang Yang Tak Berperi Kemanusiaan Alam Yang Telah Dirusak Kini Giliran Mereka Yang Kembali Merusak Alam Manusia Belum Cukup Disitu Gerbang Astana Kala Terbuka Lebar Bagaimana Dengan Nasib Pak Rodi Yang Berada Dalam Ruang Lingkup Transit Menuju Astana Kala Kejadian Ini Memberikan Luka Terdalam Bagi Ibu Sirna Pasalnya Kematian Yang Tak Biasa Ini Menimbulkan Pertanyaan Sendiri Di Dalam Benak Tiap Warga Pak Rodi Contohnya Dia Merupakan Teman Dekat Pak Krismojo Sebelum Meninggal Pak Krismojo Pernah Menyampaikan Sesuatu Mengenai Gerbang Astana Kala Pak Krismojo Berpesan Bahwa Jangan Pernah Membuka Pintu Khusus Yang Berada Di Sebelah Kamar Mandi Karena Itu Merupakan Pintu Gerbang Menuju Astana Kala Alhasil Ini Menjadi Pusat Perhatian Bagi Para Harja Sendiri Tidak Pernah Terbayangkan Bahwa Pak Krismojo Lebih Banyak Mengetahui Tentang Astana Kala Daripada Dirinya Sendiri Lambat Lampat Lampat Parodi Parodi Mulai Kurang Nyaman Dengan Rumahnya Setiap Malam Dia Selalu Mendengar Suara Huruhara Perjalanan Seseorang Dari Mulai Suara Kaki Tepuk Tangan Ringikan Tawa Tangisan Di Malam Hari Atau Suara Kuda Yang Terus Menerus Memekikan Suara Di Malam Hari Parodi Tinggal Bersama Dengan Istrinya Dan Juga Kedua Anak Perempuan Bernama Sasa Dan Susi Sasa Merupakan Tipe Orang Yang Mudah Merasakan Rangsangan Dan Imajinasi Yang Kuat Sedangkan Susi Dia Sangat Idealis Dalam Mematokan Sesuatu Sasa Memang Mengetahui Sesuatu Yang 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 Tercipta Dari Sebuah Ruangan Yang Tak Pernah Diizinkan Untuk Dibuka Dia Pernah Mengajak Susi Untuk Membuka Ruangan Itu Namun Apadah Susi Tidak Mempercayai Hal-hal Mistis Karena Tak Ada Pilihan Lain Sasa Pun Memberanikan Diri Untuk Membuka Ruangan Itu Dia Tahu Tempat Penyimpanan Kunci Ruangan Itu Berada Di Bawah Keset Ruangan Itu Dia Mengambil Jam Krusial Dimana Parodi Dan Ibunya Atau Bulani Sudah Tertidur Sasa Memberanikan Diri Untuk Menghilangkan Keraguan Dan Ketakutannya Pintu Itu Terbuka Sangat Gelap Tak Ada Suara Seperti Yang Dia Dengar Selama Ini Hampah Dan Tampak Nyaman Aja Halo Adakah Orang Disana Tanya Sasa Suasana Berubah Total Sasa Sasa Melihat Pemandangan Aneh Dari Dalam Ruangan Itu Dia Melihat Berbagai Macam Sosok Sedang Melakukan Perjalanan Menuju Astana Kala Sasa Kembali Ke arah Pintu Ruangan Tersebut Tubuhnya Sangat Berat Seperti Ada Benda Besar Yang Sedang Ia Tompang Di Punggungnya Kakinya Seperti Membeku Tak Mau Bergerak Rasanya Ini Kali Pertama Dia Mendapati Sesuatu Yang Tak Biasa Dari Belakang Arahnya Terdapat Tiga Bayangan Hitam Menerobos Masuk Keluar Dari Ruangan Itu Sasa Terjatuh Sambil Berusaha Untuk Merangkak Menjauh Dari Ruangan Itu Tangannya Masih Kuat Untuk Digerakkan Agar Bisa Menggapai Pintu Ruangan Itu Ternyata Beberapa Sosok Mulai Merangkak Mengikuti Sasa Dia Ingin Menggapai Pintu Dan Keluar Dari Ruangan Tersebut Gerbang Astana Kala Terbuka Lebar Menuju Alam Manusia Sasa Berteriak Hingga Urat-uratnya Tergambar Jelas Di Tangan Wajah Kepala Dan Lehernya Dia Terus Merangkak Terus Merangkak Untuk Menggapai Pintu Itu Dia Menyesal Telah Membuka Ruangan Itu Tanpa Tahu Resiko Dan Akibat Kedepannya Sosok Di Sebelahnya Masih Tak Mau Kalah Untuk Terus Merangkak Dan Menggapai Pintu Ruangan Itu Tinggal Beberapa Asta Untuk Menggapai Pintu Itu Pintu Tertutup Dengan Otomatis Sasa Terjebak Di Dalam Gerbang Astana Kala Dia Tak Mau Menggapai Pintu Ruangan Itu Tidak Teriak Sasa Namun Tidak Yang Mampu Mendengarnya Malam Semakin Gelap Suara Teriakan Sasa Hanyalah Sebuah Angin Berlalu Yang Tak Pernah Lagi Ada Kita Lanjut Kepada Berikutnya Teman Teman Kali Ini Perjanjian Lelayu Sudah Beberapa Bulan Kejadian Ini Berlalu Semenjak Dihian Menjadi Bagian Dari Keluarga Hewan Dia Memutuskan Untuk Menghadap Kepada Ayahnya Pak Raharja Pak Aku Ingin Kembali Seperti Dulu Lagi Ucap Dia Pak Raharja Masih Terdiam Taraka Yukti Dan Henggara Meminta Kepada Para Harja Untuk Mengizinkan Dihian Kembali Lagi Baik Dihian Tapi Kau Harus Menjalankan Sebuah Ritual Pelepasan Kewanmu Ucap Para Harja Ritual Pelepasan Kewan Ini Dilakukan Di Malam Senin Pai Dihian Akan Dibawa Menuju Sebuah Sungai Tempat Dimana Kala Gending Memunculkan Wujudnya Tak ada Yang Mampu Untuk Melarang Atau Mengindahkan Rencana Berbahaya Ini Namun Dihian Tetap Saja Menerima Dia Sangat Yakin Untuk Membuktikannya Bahwa Dirinya Benar-benar Telah Berubah Tepat Tengah Malam Para Harja Membawa Dihian Untuk Berendam Di Sungai Dangkal Dekat Rumah Tarakat Tau Langkah Ini Dilakukan Oleh Ayahnya Untuk Meyakinkan Kembali Apakah Hanya Jebakan Atau Kesungguhan Dari Sang Apakah Apakah Hanya Jebakan Atau Kesungguhan Dari Hati Sang Kakak nya Yukti Menduk Lesu Dia Masih Teringat Kata-kata Akan Lelayu Itu Bahwa Keluarganya Akan Dicantumkan Namanya Dalam Buku Itu Yukti Sang Yakin Nama Itu Adalah Dihian Sang Kakak 30 Menit Setelah Proses Ritual Itu Dijalankan Dihian Menjadi Lebih Bugar Pak Harja Masih Tak Percaya Bahwa Dihian Telah Keluar Dari Jeratan Kewan Dengan Cepat Taraka Dan Yukti Masih Memandangi Tubuh Dihian Dari Kejauhan Mas Apakah Mas Dihian Baik-baik Saja Tanya Yukti Dia Memang Terlihat Sehat Tapi Dalam Dirinya Masih Ada Yang Salah Tegas Taraka Dihian Berjalan Menuju Tempat Taraka Dan Yukti Langannya Sangat Percaya Diri Akan Kembalinya Kenangan Lalu Yang Telah Lama Terbuang Sejarah Bisa Saja Berubah Dengan Tatapan Sinis Dihian Kepada Taraka Dan Yukti Dihian Menyombongkan Diri Dengan Membusungkan Dada Di Hadapan Taraka Dia Agak Agak Berbangga Karena Ritualnya Berhasil Tanpa Kendala Itu Berarti Posisi Taraka Sebagai Pewaris Keluarga Reherjakan Mudah Dikuncangkan Tanpa Harus Melakukan Perlawanan Suara Teriakan Memanggil Nama Yukti Ternyang Yang Sediri Tadi Di Telinga Mereka Suara Itu Seperti Suara Hengkara Pak Pak Teriak Hengkara Yukti Segera Berlari Menuju Hengkara Dia Seperti Mendapat Berita Buruk Dengan Emosi Yang Meluap Luap Para Harja Naik Kedasar Sungai Dan Menuju Hengkara Sepertinya Ada Pesan Yang Ingin Disampaikan Ibu Pak Ibu Mengamuk Ucap Hengkara Para Harja Segera Menuju Rumah Diikuti Oleh Taraka Iukti Dan Hengkara Dian Masih Menatap Taraka Dengan Kebencian Rupanya Rasa Irinya Belum Juga Hilang Sesampai Di rumah Para Harja Mendapati Istrinya Buyati Sedang Mengamuk Hebat Beberapa Warga Mempertontonkan Aksi Tersebut Buyati Seperti Stres Berat Para Harja Segera Mengambil Tindakan Dengan Menenangkan Istrinya Namun Bukanya Menambah Tenang Keributan Semakin Menjadi Jadi Yukti Menangis Karena Mendapati Ibunya Menjadi Sangat Aneh Tampaknya Sesuatu Yang tertulis Di buku Hitam Pemberian Relayu Itu Benar Mengenai Bagian Kedua Pertengkaran Sudah Sudah Berulang Kali Dihentikan Dan Akhirnya Mencapai Puncaknya Percekcokan Terjadi Di antara Keduanya Tarakah Membawa Adiknya Menuju Kamar Dan Menyarankan Agar Menutup Telinganya Tak Bis Bikir Mengapa Bisa Segila Ini Hingga Dipertontonkan Para Warga Hengkara Menjadi Tanyaman Dan Menyuruh Para Warga Untuk Membubarkan Diri Tarakah Tanpa Sengaja Melihat Mimik Wajah Ibunya Yang Sangat Berbeda Antara Kemarahan Dan Kebencian Menjadi Satu Apakah Ini Termasuk Hasutan Dalam Kalimat Percekcokan Itu Tarakah Menangkap Satu Ungkapan Yang Membuat Bapaknya Menjadi Sangat Yakin Kalau Istrinya Dihasut Oleh Beberapa Warga Urusi Badan Nanti Paham Aku Tidak Akan Mau Dijadikan Istri Simpanan Para Harga Hanya Bisa Terheran Heran Dari Mana Dia Melakukan Itu Semua Taraka Dan Nengkara Paham Ada Seseorang Yang Berusaha Mengasut Keluarganya Kembali Dengan Membenturkan Kedua Orang Tuanya Seketika Dian Datang Lalu Menambah Panas Suasana Dian Juga Menuduh Kalau Semua Ini Hanya Taraka Dan Hengkara Yang Diperhatikan Satu Belum Usai Kini Menambah Lagi Masalah Yang Dihadapi Para Harga Tengah Malam Begini Bagaimana Menjadi Sebuah Keributan Dan Pertengkaran Yang Tak Berujung Hengkara Menyanggah Argumen Dian Jika Benar Seperti Itu Pasti Dia Tak Ingin Lagi Bergabung Dengan Adik Adiknya Taraka Dengan Hengkara Hingga Mereka Bertiga Pun Saling Melemparkan Argumen Dari Dalam Kamar Yukti Tak Sengaja Membuka Buku Yang Diberikan Oleh Lelayu Dia Membuka Bagian Selanjutnya Disitu Tertulis Bagian Dua Pertengkaran Tak Berujung Yukti Hanya Bisa Terdiam Dia Menghala Nafasnya Dan Menutup Kembali Telinganya Dengan Bantal Air Matanya Membasahi Pipinya Hingga Terjatuh Di Bantal Dan Kasurnya Hingga Akhirnya Para Harja Sudah Menyerah Menghadapi Istrinya Yang Menjadi Temperamental Karena Kesalahpahaman Para Harja Menuju Kamarnya Dan Mengunci Dari Dalam Dia Menenangkan Diri Dengan Bertirakat Kembali Hengkara Dan Taraka Pun Sama Dia Kembali Ke Kamar Tanpa Mengindahkan Dua Manusia Anak Itu Dihian Yang Sekarang Tak Ada Bedanya Dengan Dihian Yang Dulu Gampang Sekali Terprovokasi Oleh Omongan Orang Par 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 Harja Mulai Menenangkan Diri Dia Sedang Membaca Kejadian Sebelumnya Hiruk Piruk Desa Yang Semula Aman Atmosfer Kehangatan Alam Menjadi Sangat Panas Semenjak Astana Kala Menuntut Kembali Langit Seperti Tak Ada Lagi Baginya Karena Bumi Sudah Seperti Tak Berdaya Ketika Atapnya Telah Runtuh Hancur Berantakan Bak Keluarganya Sekarang Satu Persatu Atap Berjah Tuhan Di titik Itu Par Harja Sangat Lelah Dan Tak Berdaya Dia Meminta Bantuan Tuhan Untuk Mencari Jalan Menuju Sisi Terbaik Tanpa Dirasa Ketika Dalam Diamnya Par Harja Melihat Sesuatu Yang Sangat Frontal Para Warga Membenci Keluarganya Secara Diam Diam Semenjak Kematian Pak Krismojo Gilanya Sampan Dan Busirnah Yang Terkena Penyakit Dirasa Desa Sangat Begitu Panas Akan Perkataan Yang Masuk Akal Yang Bertujuan Untuk Menghancurkan Keluarga Perkataan Perkataan Apapun Yukti Mengira Dengan Membakar Buku Atau Membuangnya Dia Bisa Kembali Normal Insting Itu Dipikirkannya Dengan Cepat Ketika Keadaan Mulai Membaik Warga Kembali Ribut Wajar Saja Desa Ini Sangat Baperan Apa Yang Dipermasalahkan Pasti Diributkan Tak Heran Moral Dan Daya Pikir Warga Saja Dinyatakan Hilang Parodi Dan Bulani Berusaha Mencari Kemana Mana Namun Tidak Ada Yang Tau Menau Tepat Di Saat Itu Pula Yukti Membuang Buku Itu Di Sungai Belakang Rumah Buku Itu Hanyu Di Bawah Air Yang Bergelombang Tak Keras Namun Berjalan Di Saat Para Warga Mempermasalahkan Itu Susi Yang Idealis Agak Canggung Untuk Kembali Ke Rumah Dia Memang Sudah Berada Di Usia Matang Untuk Menikah Susi Pergi Ke Sungai Untuk Mencari Ketenangan Ketika Dirinya Sedang Melamun Tanpa Ranah Yang Jelas Susi Mendapati Buku Anah Yang Tersangkut Dia Mendapati Buku Itu Hingga Penasaran Akan Isinya Buku Susi Membawa Buku Itu Tadi Rasa Warga Masih Memberikan Perspektif Buruk Tentang Keluarga Parodi Katanya Anak Perawangnya Telah Dijadikan Alat Untuk Memperkaya Diri Susi Yang Mendengar Ucapan Itu Hanya Dijadikan Angin Berlalu Dia Tak Membawa Pusing Suatu Argumen Yang Tak Rasional Hanya Membuang Waktu Saja Buku Yang Dipegang Susi Itu Merupakan Buku Yang Dibuang Oleh Yukti Susi Tak Paham Bahwa Buku Itu Merupakan Pemberian Dari Lelayu Ketika Dia Membaca Buku Itu Dia Mendapati Sebuah Pernyataan Aneh Kematian Tak Wajar Senep Pertengkaran Tak Berujung Dia Tak Percaya Dengan Bualan Kosong Buku Aneh Itu Dia Menaruh Bebas Di atas Meja Belajarnya Sudah Usia 25 Tahun Dia Belum Juga Menikah Bagaimana Ini Apa Yang Terjadi Jika Usianya Belum Menikah Di luaran Rumah Masih Banyak Yang Mencari Sasa Susi Susi Sangat Yakin Sasa Ada Ikatan Batin Sang Kakak Tak Kan Pernah Meleset Jauh Dari Hati Terdalam Tanpa Sengaja Susi Tertidur Polas Sama Seperti Kejadian Yukti Semula Bertemu Dengan Lelayu Susi Diberitahu Bahwa Adiknya Terjebak Di Astana Kala Dia Memberikan Kesepakatan Apabila Sasa Ingin Diselamatkan Nak Kamu Siap Dalam Mimpi Dia Melihat Adiknya Dijadikan Budak Mengangkat Barang-barang Aneh Seperti Perdagangan Yang Berada Di Dermaga Untuk Menuju Ke Sebuah Pulau Atau Tempat Lain Susi Menanyakan Keadaan Sasa Di Sana Lelayu Itu Menjawab Dengan Senyuman Artinya Sasa Masih Bisa Diselamatkan Tak Heran Buku Itu Aneh Karena Bagianya Pun Tertulis Aneh Susi Yang Semula Idealis Menjadi Irasionalis Lelayu Itu Menawarkan Bantuan Tumbal Anak Ucapnya Susi Heran Dia Saja Belum Menikah Mana Mungkin Dia Punya Anak Lelayu Itu Memberitahu Bahwa Tidak Lama Ini Ada Seorang Dari Luar Desanya Melamar Saat Itulah Sasa Akan Ditemukan Namun Itu Hanya Sementara Karena Kontraknya Masih Berjalan Susi Menyetuju Itu Tanpa Berfikir Panjang Pikirnya Ini Hanyalah Bualan Mimpi Ketika Dia Terbangun Susi Sontak Sadar Bahwa Buku Itu Masih Ada Dia Membuka Alaman Perbuku Itu Semua Tulisan Hilang Kontrak Terbaru Terjatuh Kepada Susi Semua Tulisan Menghilang Tanpa Jejak Satu Ruh Pun Lalu Dia Memberitahu Ayahnya Apakah Sasa Telah Ditemukan Ayahnya Mengatakan Sudah Sasa Ditemukan Tertidur Di Kamar Mandi Padahal Nyatanya Sasa Terjebak Di Astana Kalah Dan Dijadikan Budak Anehnya Sasa Ditemukan Di Kamar Mandi Bukanya Dia Berada Di Ruangan Dekat Kamar Mandi Itu Ini Permainan Hebat Layu Untuk Membuat Susi Percaya Ditemukannya Sasa Menyimpan Fabiak Misteri Sejak Ditemukan Sasa Lebih suka Menyendiri Dia Bilang Bahwa Dia Dipukuli Tidak Diberi Makan Padahal Dia Sudah Ditemukan Dan Tidak Satupun Luka Dalam Tubuhnya Tubuh Sasa Sangat Pucat Pasih Bibirnya Memutih Beberapa Hari Kemudian Susi Dilamar Oleh Seorang Asal Dari Daerah J Disitu Kebenaran Yang Diucapkan Oleh Sosok Yang Menamakan Diri Sebagai Lelayu Memang Benar Susi Hanya Bisa Memendam Diri Jika Dia Punya Anak Mungkin Anak Ini Akan Ditukarkan Dengan Sasa Karena Dia Telah Berjanji Akan Membawa Sasa Asal Anak Hasil Pernikah Ditumbalkan Akhirnya Susi Menikah Lambat Laun Keluarga Parharja Menjadi Paham Karena Yukti Sudah Bersifat Seperti Awal Mula Sebelum Dia Terkenal Lelayu Apakah Lelayu Sekarang Jatuh Kepada Keluarga Pak Rodi Dan Meminta Kesepakatan Karena Telah Ditemukannya Sasa Kesepakatan Yang Sangat Gelap Kematian Anak Susi Menjadikan Sebuah Aib Bagi Keluarga Pak Rodi Sendiri Bukan Hanya Itu Masing-masing Dari Tetangganya Mulai Menggosipi Kematian Susi Sebagai Kematian Yang Tidak Wajar Wawan Menjadi Sangat Malu Mendengar Hal Itu Dia Pun Menekan Parodi Untuk Menjelaskan Hal Tersembunyi Yang Disembunyikan Oleh Keluarganya Wawan Wawan Mengira Kematian Anaknya Bukanlah Karena Sebagai Kecelakaan Dari Susi Itu Sendiri Namun Hal Ini Bisa Ditujukan Oleh Sesuatu Yang Tidak Pernah Diketahuinya Kematian Bayi Itu Tidak Wajar Susi Memang Lemah Ketika Yang Melahirkan Dan Puncaknya Ketika Si Bayi Tidak Keluar Dengan Wajar Saya Mohon Untuk Mengetahui Yang Terkait Dari Kematian Bayi Itu Pak Jelas Wawan Parody Hanya Terdiam Tanah Kuburan Tempat Bayi Itu Dikubur Masih Basah Dan Terasa Lembab Namun Wawan Telah Menanyakan Sesuatu Yang Sangat Kontroversial Dalam Pendengaran Parody Itu Sendiri Benahkah Kamu Mendengar Tentang Astana Kalah Tanya Parody Astana Kalah Tanya Wawan Lagi Iya Astana Kalah Pernahkah Kamu Mendengarnya Belum Pak Semacam Tempat Tanya Wawan Iya Astana Kalah Adalah Tempat Dimana Bersayamnya Para Jin Kafir Yang Menguasai Tempat Tersebut Jelas Parody Lalu Lalu Apa Hubungannya Dengan Bayi Itu Pak Tanya Wawan Anakmu Telah Menjadi Pertimbangan Dari Astana Kalah Ada Harga Yang Harus Dibayar Ketika Seseorang Telah Memasukinya Jelas Parody Harga Yang Harus Dibayar Seseorang Memasukinya Apa Maksudnya Pak Tanya Wawan Anakmu Adalah Harga Dari Keselamatan Sasah Karena Dia Memasukinya Jawaban Parody Membuat Wawan Terkejut Hebat Dia Mundur Ke Belakang Beberapa Langkah Tidak Mungkin Tidak Mungkin Mana Bisa Bayiku Yang Menjadi Korban Dari Astana Kalah Kenapa Bayiku Yang Dijadikan Pertimbangan Itu Teriak Wawan Jawabannya Ada Di Susi Jelas Parody Wawan Langsung Menarik Kerah Baju Parody Dengan Kencang Apa Maksudnya Apa Yang Susi Lakukan Hingga Dia Menukar Bayiku Dengan Sasa Tanya Wawan Susi Melakukan Perjanjian Dengan Layu Sesaat Sebelum Meneramatkan Sasa Susi Telah Dulu Menukarkan Bayi Itu Kepada Layu Kata Parody Atas Jawaban Yang Tidak Mengenakan Itu Wawan Merah Besar Dia Pun Mendorong Tubuh Mertuanya Hingga Tersungkur Jatuh Mencium Tanah Kuburan Bayinya Yang Baru Saja Dikuburkan Kenapa Harus Bayiku Kenapa Kenapa Tidak Diberitahu Dulu Sebelumnya Teriak Wawan Dengan Muka Gerah Parody Hanya Terdiam Dia Pun Menatap Wajah Wawan Dengan Wajah Yang Memelas Maafkan Kami Nak Tapi Kami Tidak Punya Pilihan Lain Kami Tidak Ingin Keluarga Kami Yang Menjadi Korban Itu Sendiri Semua Berjalan Dengan Cepat Jelas Parody Wawan Menangis Sambil Memaki-maki Astana Kala Astana Kala Kurang Sejar Tempat Terlaka Ini Membuat Hidupku Hancur Berantakan Sialan Bayiku Teriaknya Dengan Kencang Parody Bangkit Sambil Memegangi Kedua Kaki Wawan Dia Berlutut Meminta Maaf Kepada Wawan Jika Kau Ingin Mencerahkan Susi Kami Ikhlas Dan Menerima Kami Hanya Tidak Ingin Sasa Menjadi Budak Di Astana Kala Atau Istana Jinn Kafir Jelas Parody Wawan Wawan Masih Belum Menggubris Permohonan Maaf Dari Parody Dia Memang Tak Kuasa Menang Rasa Kesal Emosi Dan Marahnya Pada Keadaannya Memihaknya Bayiku Tangis Wawan Parody Meninggalkan Wawan Sendirian Dia Tahu Wawan Butuh Waktu Untuk Menghapus Kesedihannya Pada Hari Dia Masih Belum Tenang Dengan Kejadian Yang Baru Saja Menimpa Keluarga Parody Astana Kala Harus Ditutup Paksa Jelasnya Kepada Yukti Ditutup Paksa Gimana Pak Tanya Yukti Kita Harus Menghentikan Pergerakan Mereka Karena Korban Akan Sangat Banyak Berjatuhan Hengkara Dan Taraka Mendekati Paraharja Dan Yukti Bagaimana Cara Mentutup Tanya Hengkara Pagar Gaib Di Dekat Rumah Parody Telah Jebol Aku Akan Memasang Nya Lagi Namun Masalahnya Setiap Memasang Pagar Itu Lelayu Akan Menghalanginya Jelas Para Harja Apa Karena Ini Kemauan Dari Kalagending Untuk Membalaskan Dendam Bapak Ketika Membukalan Ini Tanya Taraka Kalagending Memang Berperan Dalam Hal Ini Dia Telah Mengutus Lelayu Untuk Menghabisi Keluarga Di Tanah Astana Kala Jelas Para Harja Itu Artinya Kalagending Akan Terus Mencari Korban Korban Selanjutnya Tanya Hengkara Jika Jika Ada Seseorang Yang Kedapatan Memasuki Astana Kala Pilihannya Ada Dua Mati Atau Mengorbankan Penabusannya Kejadian Sasa Merupakan Pilihan Terberat Pak Rodi Jelas Para Harja Yukti Apakah Lelayu Itu Masih Berada Di rumah Pak Rodi Tanya Taraka Buku Itu Masih Dipegang Oleh Mbah Susi Itu Artinya Lelayu Masih Bersemayam Di tempat Itu Jelas Yukti Buku Itu Harus Dihancurkan Jelas Hengkara Tidak Akan Bisa Hengkara Jiwa Para Harja Hengkara Taraka Dan Yukti Terkejut Mendengar Hal Itu Tidak Bisa Pak Tanya Yukti Kenapa Tanya Lagi Taraka Buku Itu Merupakan Sesuatu Yang Melekat Dengan Astana Kala Jika Ingin Dihancurkan Aku Harus Mengalahkan Kala Gending Lagi Jelas Para Harja Pilihan Terberat Mereka Adalah Bukan Ketidak Mampuan Para Harja Mampu Mengalahkan Kala Gending Namun Sesuatu Yang Menghalanginya Amatlah Banyak Lalu Apa Ada Cara Lain Tanya Taraka Menuju Ke Astana Kala Itu Adalah Pilihan Terakhir Bagi Keselamatan Desa Ini Lain Hal Dengan Susi Keadaannya Semakin Memburuk Dia Tidak Bisa Terlepas Dari Rasa Penyesalannya Sasa Menuju Tempat Susi Dia Tahu Bahwa Kakaknya Sangat Terpukul Akibat Kematian Bu Hatinya Bagaimana Cara Kita Agar Terhindar Dari Gangguan Astana Kala Tanya Susi Susi Terdiam Dia Menyadari Bahwa Adiknya Sangat Berambisi Untuk Mendikan Seluruh Gangguan Dari Astana Kala Apa Yang Kau Ketahui Tentang Astana Kala Tanya Susi Sasa Mendekati Susi Sambil Memegangi Kedua Tangan Kakaknya Banyak Manusia Yang Diberbudak Oleh Jin Disana Jiwa Yang Bergantung Pada Jin Maka Dia Akan Ditawan Disana Ucap Sasa Jiwa Yang Bergantung Pada Jin Tanya Susi Iya Aku Melihat Banyak Manusia Namun Dengan Bentuk Yang Mengerikan Ada Yang Berkepala Kerbau Berbedan Ular Dan Bermulut Buaya Semuanya Ditawan Disana Jelas Sasa Susi Mengingat Sesuatu Ketika Dia Bersama Yukti Dia Juga Mengingat Sesuatu Mengenai Kematian Keluarga Chris Mojo Yang Disebut Sebagai Keluarga Kewan Apa Kau Menemukan Seseorang Yang Dikenal Di Tempat Itu Tanya Susi Tidak Ada Karena Wajah Mereka Bukan Manusia Lagi Sasa Menjelaskan Secara Rinci Ada Sesuatu Yang Menjenggal Dalam Pikiran Susi Kenapa Kakak Bertanya Seperti Itu Tanya Sasa Aku Ingat Bahwa Pemilik Buku Pertama Ini Adalah Yukti Anak Dari Parah Arja Beberapa Bulan Kemarin Ketika Acara Genteng Sumester Dia Ada Dia Siapa Tanya Sasa Manusia Kewan Yang Berada Di Jantung Keluarga Parah Harja Dia Adalah Dihian Dan Ibunya Jelas Susi Dihian Anak Pertama Parah Harja Aku Pernah Dengar Cerita Tentangnya Ketika Ditawan Oleh Keluarga Pak Krismojo Ucap Sasa Ditawan Sasa Bertanya Kembali Duk 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 Tiba Tiba Suara Ketukan Pintu Terdengar Itu Mas Wawan Bersikaplah Seperti Biasa Jangan Tampakkan Wajah Seperti Orang Ketakutan Pintas Susi Iya Kak Sasa Pun Membukakan Pintu Kamar Susi Loh Kok Ada Sasa Ada Apa Ini Tanya Wawan Sasa Nemenin Aku Ketika Kamu Pergi Kekuburan Ucap Susi Wawan Menatap Ketidaksukaan Dalam Diri Sasa Yang Kebetulan Dia Adalah Awal Dari Bencana Tersebut Silahkan Pergi Dari Kamar Ucap Wawan Mas Pintas Susi Dialah Yang Menyebabkan Bayi Kita Terbunuh Seharusnya Dia Yang Berada Di Astana Kalah Bukan Bayiku Jelas Mas Cukup Mas Sasanya Korban Jelas Susi Aku Akan Keluar Maaf Mengganggu Jelas Sasa Sah Kebetulan Aku Ingin Menemui Seseorang Yang Akan Menyelesaikan Masalah Ini Jelas Sasya Urus Masalahmu Sendiri Ucap Bawang Sasya Pun Keluar Dengan Hati Yang Kacau Tidak Pernah Disangka Bahwa Kakak Iparnya Benar Benar Tidak Menyukai Sasya Setelah Kejadian Itu Aku Harus Menemui Yukti Dia Tahu Tentang Ini Aku Harus Menemuinya Jelas Sasya Ketika Dia Melewati Sebuah Ruangan Tempat Dimana Dia Terkunci Dan Tertawan Di Dalam Astana Kala Ada Rasa Trauma Kalau Dia Tak Bisa Menghancurkan Astana Kala Biar Aku Saja Yang Menghancurkannya Ucap Sasya Sambil Menggenggam Kedua Tangannya Dengan Kuat Parah Sambil Menuju Astana Kala Bersama Jelas Taraka Kamu Mau Ikut Kesana Kamu Tahu Kan Disana Seluruh Manusia Kewan Ditawan Dan Sebagai Markas Besarnya Para Jin Kamu Yakin Tanya Para Harja Insyaallah Pak Saran Taraka Membuat Para Harja Bimbang Setengah Mati Dia Tahu Jikalau Yukti Yang Akan Ikut Kesana Sudah Pasti Lelayu Itu Akan Membuat Pertimbangan Lagi Kepadanya Malam Ini Kita Berangkat Menuju Astana Kala Semua Gerbang Akan Terbuka Ketika Purnama Mulai Mengangkasa Taraka Pun Mengangguk Paham Dia Tahu Ini Bukan Pilihan Yang Mudah Baginya Untuk Sesaat Saja Dia Merenungi Nasib Dari Ibu Dan Kakak Nya Lihian Kutukan Manusia Kewan Akan Aku Lepaskan Bagaimanapun Juga Ucap Taraka Susi Masih Mengimbangi Emosi Wawan Yang Meluap Luap Tatkala Mengetahui Kebedaran Tentang Kematian Bu Hatinya Kita Harus Pindah Dari Sini Jelas Wawan Tapi Bagaimana Dengan Yang Lainnya Mas Tanya Susi Kamu Tahu Kita Berada Di Gerbang Astana Kala Secara Nyata Tidak Nampak Namun Secara Goib Tempat Kita Adalah Tempat Transit Para Jin Kafir Kamu Tahu Itu Kan Tempat Ini Benar Bahaya Wawan 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 Langsung Memasukkan Barang-barangnya Ke Koper Dia Akan Bertolak Ke Jakarta Untuk Menyelamatkan Susi Istrinya Aku Tidak Akan Ikut Sebelum Astana Kala Dihancurkan Atau Jika Tidak Adanya Kesepakatan Di Antara Dua Belah Pihak Jelas Susi Kesepakatan Apa Tidak Ada Namanya Kesepakatan Dalam Perhitungan Jin Melainkan Kamu Harus Mengorbankan Sesuatu Untuknya Apa Contohnya Contoh Apa Tanya Susi Contoh Berhasilnya Kesepakatan Antara Pihak Jin Dan Manusia Apa Coba Tanya Wawan Wawan Yang Sangat Idealis Kritis Dan Logis Harus Melawan Argumen Susi Yang Jauh Dari Pandangannya Tidak Ada Kan Tanya Wawan Wawan Terus Memasukkan Semua Barang-barangnya Kedalam Koper Bagaimana Dengan Sasah Tanya Susi Wawan Terdiam Dia Masih Membenci Dengan Penyebutan Nama Itu Kamu Mau Meninggalkan Sasah Tanya Susi Susi Mendekati Wawan Dan Memeluknya Dari Belakang Mas Tolong Dengarkan Suara Hatiku Pasti Ada Jalan Yang Lebih Baik Untuk Menyelesaikan Ini Semua Pintas Susi Hati Wawan Terenyuh Dia Meneteskan Air Matanya Dan Memeluk Susi Aku Sebenarnya Membenci Adikmu Namun Karenamu Aku Tak Ingin Kejadian Yang Sama Turalang Lagi Ucap Wawan Biarkan Sasah Menyelesaikan Semuanya Sendiri Aku Yakin Sasah Bisa Menyelesaikan Masalah Ini Jelas Susi Susi Yakin Astana Kalahkan Runtuh Jika Tidak Runtuh Semoga Saja Ada Kabar Baik Dari Sana Malam Harinya Para Harja Mengumumkan Hal ini Kepada Hengkara Dan Yukti Jaga Ibu Dan Dihian Kita Berdua Akan Berangkat Menuju Astana Kalah Jika Memang Berhasil Kita Akan Mendamaikan Bumi Tirta Jaya Ini Ucap Para Harja Baik Pak Ucap Hengkara Dan Yukti Jadi Kau Pernah Kesana Tanya Hengkara Tidak Asing Lagi Ruangan Itu Kau Buka Dengan Sengaja Kan Tanya Para Harja Maaf Pak Aku Hanya Penasaran Kita Tidak Melewati Tempat Itu Kita Akan Menuju Pohon Besar Dekat Sungai Karena Itu Adalah Gerbang Yang Sangat Aman Jelas Para Harja Gerbang Setanakala Memang Sangat Banyak Namun Setiap Gerbang Akan Ada Penjaga Dan Gerbang Yang Dimasuki Oleh Sasad Gerbang Yang Di Dalamnya Menampung Banyak Manusia Kawan Untuk Dijadikan Para Budak Para Harja Pun Menuju Ke Pohon Besar Yang Dimaksud Mereka Berangkat Tempat Purnama Mangkasa Dan Menerangi Desa Tirta Jaya Jasad Jasad Kita Tidak Berangkat Menuju Tempat Itu Hanya Sukma Kita Yang Akan Diterima Di Sana Jelas Para Harja Para Harja Menyarankan Juga Untuk Tidak Berkata Sepatah Katapun Ketika Sudah Memasuki Astana Kala Penjaga Di Sana Bisa Dibilang Sangat Keras Dan Kejam Pejam Kan Mata Kalian Kita Akan Berangkat Ucap Para Harja Sesaat Angin Membesar Redaunan Berjatuhan Didekat Mereka Cahaya Purnama Menjadi Redup Suara Teriakan Dan Minta Tolong Terdengar Jelas Mereka Sudah Memasuki Astana Kala Kita Sudah Sampai Ucap Para Harja Taraka Dan Sesa Terkejut Ketika Mendapati Astana Kala Yang Benar Benar Mengerikan Dari Kejauhan Dia Bisa Melihat Para Manusia Kewan Sedang Mengangkut Bebatuan Besar Dan Dipaksa Untuk Melakukannya Setiap Waktu Para Harja Menuju Gerbang Astana Kala Dia Mengucapkan Sesuatu Yang Tidak Dikenali Bahasanya Oleh Taraka Dan Juga Sasa Penjaga Gerbang Itu Membuka Gerbang Selamat Datang Di Astana Kala Kisanak Apa Yang Kalian Butuhkan Sehingga Beratangi Tempat Ini Tanya Penjaga Itu Aku Ingin Menemui Kala Gending Jelas Para Harja Kau Kau Yang Pernah Mengarahkan Kala Gending Para Penjaga Itu Langsung Melodongkan Pedang Yang Disarungkannya Terhadap Para Harja Aku Ingin Menemuinya Secara Baik Baik Antarkan Aku Kesana Jika Tidak Akan Aku Hancurkan Tempat Ini Dengan Sekali Sentuh Jelas Para Harja Para Penjaga Itu Ketakutan Ini Bukan Pertama Kalinya Para Harja Mendatangi Tempat Itu Dia Pernah Mendatangi Tempat Itu Ketika Hendak Membunuh Kala Gending Para Penjaga Itu Mengantarkan Para Harja Menuju Astana Kala Di Skriling Astana Kala Taraka Dan Sasa Melihat Suasana Yang Mengerikan Seluruh Mereka Adalah Para Manusia Yang Ditawan Dan Mengingkari Perjanjian Dengan Para Jin Para Harja Sudah Terbiasa Melewati Tempat Itu Sehingga Tidak Ada Sedikit Ketakutan Pun Di Dalam Dirinya Hanya Saja Dia Takut Bahwa Taraka Dan Sasa Pingsan Karena Melihat Kondisi Yang Mengerikan Di Skeliling Astana Kala Bangunan Tua Dengan Pepohonan Yang Menjulang Tinggi Di Astana Kala Kepada Mereka Penjaga Itu Terhenti Di Pintu Menuju Astana Kala Silahkan Kisanak Kami Hanya Bisa Mengantarkan Kalian Sampai Sini Jelas Penjaga Itu Para Harja Mengangguk Paham Mereka Melanjutkan Perjalanan Menuju Kedalam Astana Kala Ketika Sudah Sampai Taraka Dan Sasa Merasakan Aura Yang Menakutkan Desisan Ular Yang Sangat Nyaring Di Menambah Ketakutan Bagi Keduanya Keluarlah Kau Kala Gending Jelas Para Harja Kala Gending Segera Keluar Dari Tempat Persembunyianya Bentuknya Seperti Ular Namun Wajahnya Sangat Mengerikan Air Yurnya Bercacaran Di Tempat Itu Rah Harja Kenapa Kau Mendatangi Tempat Ini Kau Mau Mati Tanya Kala Gending Aku Ingin Membuat Kesepakatan Jelas Pararja Kesepakatan Apa Kau Kau Tahu Manusia Sangat Seraka Manusia Yang Mana Jangan Kau Samakan Manusia Yang Satu Dengan Lainnya Jelas Pararja Aku Tahu Kau 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 Kemari Untuk Menyelamatkan Anakmu Yang Ingin Pernah Kubunuh Di Perairan Itu Kan Tawa 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 Gending Jika Kau Mendapati Membunuh Dian Akan Kuhancurkan Astana Kalang Kala Gending Tidak Takut Sama Sekali Dia Bahkan Menatap Wajah Taraka Dan Sasa Dengan Tatapan Seperti Indah Menyantap Makanan Aku Telah Menukar Dia Telah Melanggar Kesepakatan Kita Sebelumnya Jadi Siapakah Yang Salah Para Herja Meluarkan Sesuatu Dari Sakunya Berupa Kayu Kecil Masih Ingat Kau Dengan Kelabang Geni Ini Aku Tidak Segan Membunuh Sekarang Jelas Para Herja Membunuh Kupun Akan Mustahir Herja Melayu Itu Telah Menimbang Pertimbangan Kesalahan Anak Dan Istrimu Para Herja Menemparkan Kayu Kecil Itu Dan Seketika Berubah Menjadi Kelabang Raksasa Yang Mengerikan Kelabang Geni Jika Kamu Lapar Kamu Bisa Melahap Habis Kala Gending Ucap Para Herja Kurang Ajar Jangan Main Di Astana Kala Semua Yang Ada Disini Akan Mati Aku Hanya Ingin Kedamaian Di Antara Bangsa Manusia Dan Jin Sisru Kemarin Adalah Kesalahan Yang Tidak Terduga Melayu Sampai Turun Tangan Karena Itu Aku Mohon Padamu Untuk Menutup Semua Gerbang Astana Kala Dari Desa Tirtajaya Ucap Para Herja Aku Ingatkan Jika Manusia Tidak Melanggar Perintah Dan Norma Normanya Kami Tidak Akan Mengganggu Sama Halnya Kalian Merusak Alam Yang Kalian Rasakan Hanyalah Kepuasa Diri Namun Itu Semua Berdampak Pada Astana Kala Jelas Kala Gending Taraka Dan Sasa Menyimak Percakapan Mereka Berdua Namun Karena Ini Demi Kebaikan Bersama Akan Aku Kabulkan Namun Hukuman Bagi Istri Dan Anakmu Tetap Berjalan Karena Itu Adalah Pembelajaran Yang Terbaik Bagi Keduanya Jelas Kala Gending Apa Hukumanya Tanya Para Harja Dia Akan Kehilangan Kesadaran Jelas Kala Gending Apakah Bisa Sembuh Tanya Para Harja Selama Dia Taat Pada Agama Dan Norma Alam Dia Akan Sembuh Namun Itu Akan Memakan Waktu Yang Sangat Lama Mereka Berdua Seharusnya Telah Menjadi Manusia Kewan Dan Budak Dari Astana Kala Namun Karena Aku Tak Ingin Berurusan Lagi Dengan Dirimu Aku Akan Maafkannya Jelas Kala Gending Para Harja Legah Mendengar Hal Itu Namun Gerbang Astana Kala Tidak Akan Pernah Ditutup Sampai Hari Kehancuran Dunia Itu Tiba Kami Sedang Mengumpulkan Banyak Manusia Untuk Menemani Kita Di Neraka Jelas Kala Gending Baiklah Itu Hakmu Kita Bersepakat Untuk Tidak Melanggar Aturan Yang Telah Kita Buat Jelas Para Harja Satu Lagi Ingat Ingatkan Kepada Seluruh Manusia Untuk Tidak Menebang Pepohonan Tanpa Izin Berkata Kasar Melakukan Perbuatan Tercelah Dan Melanggar Aturan Alam Dan Agama Pesan Kala Gending Sangat Menyentuh Para Harja Pun Menganggup Paham Baiklah Kami Mohon Pamit Karena Sebentar Lagi Waktu Subuh Tiba Jelas Para Harja Ternyata Satu Jam Di Sana Sama Dengan Enam Jam Di Dunia Nyata Silahkan Berhitung Teman Teman Kalau Suatu Hari Berapa Jam Di Sana Jaga Baik Baik Pesan Ini Ucap Kala Gending Para Harja Menyentuh Buntut Dari Kelabang Gendi Dan Rubahlah Menjadi Tongkat Kecil Sedia Kala Taraka Sasa Ingatkan Kepada Siapapun Tentang Ini Manusia Yang Baik Adalah Manusia Yang Saling Mengingatkan Jelas Para Harja Taraka Dan Sasa Menganggup Pejamkan Mata Kalian Kita Akan Kembali Ke Rumah Kita Sudah Pamit Kepada Seluruh Astana Kala Lewat Salam Batinku Ucap Para Harja Taraka Dan Sasa Langsung Memediamkan Matanya Suasana Menjadi Tentram Nyaman Dan Sejuk Dia Seperti Melewati Aliran Sungai Yang Deras Bukalah Mata Kalian Ucap Para Harja Taraka Dan Sasa Terkejut Karena Perjalanannya Sangat Cepat Sekali Pulanglah Sasa Mantap Mantapkan Hati Kakak Untuk Tidak Pergi Dari Rumah Itu Lalu Buanglah Buku Itu Di Sungai Jelas Para Harja Baik Pak Taraka Membantu Ayahnya Untuk Berdiri Ternyata Menuju Ke Astana Kala Membutuhkan Banyak Energi Nak Kamu Harus Menerima Kekurangan Dari Ibu Dan Dihian Mereka Memang Bagian Dari Manusia Kewan Namun Semua Akan Berlalu Dan Sembuh Seperti Seti Kalah Ucap Para Harja Ibu Dan Mas Dian Kenapa Pak Tanya Taraka Dia Akan Gila Kurang Laras Namun Akan Sembuh Kita Perbanyak Doa Jangan Lupa Untuk Dekatkan Diri Pada Tuhan Jelas Para Harja Sasa Segera Menuju Ke Rumahnya Antara Rasa Senang Dan Harunya Dia Bisa Membuat Perjanjian Dengan Astana Pak Rodi Istri Pak Rodi Dan Susi Sedang Berada Di Ruang Tamu Mereka Berdua Sedang Kebingungan Carinya Kak Ucap Sasa Sambil Meneteskan Air Mata Sasa Kamu Kemana Saja Tanya Susi Dia Langsung Berlari Menuju Sasa Dan Memeluknya Aku Berhasil Menyelamatkan Keluarga Kita Dari Cengkeraman Astana Kalah Kita Bisa Hidup Nyaman Dan Aman Lagi Ucap Sasa Sambil Menangis Alhamdulillah Hirobil Alamin Mereka Benar-benar Bersyukur Sedangkan Di rumah Para Harja Dihian Dan Ibunya Berkata-kata Tidak Jelas Kadang Tertawa Kadang Menangis Kadang Berbicara Sendiri Astana Kalah Memang Nyata Adanya Jaga Baik-baik Diri Kalian Dihian Dan Ibu Akan Sembuh Doakan Terus Mereka Ucap Para Harja Sesaat Setelah Itu Mereka Berjanji Untuk Tidak Menginggari Perjanjian Antara Manusia Dengan Astana Kalah Sasa Membuang Buku Itu Di Sungai Dekat Rumahnya Bersama Susi Dan Wawan Mereka Menetap Di rumah Itu Dan Tidak Pergi Ketempat Asal Wawan Begitu Juga Dengan Yukti Dia Tidak Ingin Lagi Menemui Lelayu Serta Makhluk Astana Kalah Namun Manusia Kewan Atau Manusia Yang Dirasuki Oleh Jin Sepenuhnya Masih Berkeliaran Di Belahan Dunia Itu Artinya Astana Kalah Masih Mengumpulkan Orang-orang Untuk Temannya Di Neraka Selesai Teman-teman Bagaimana Kesan Kalian Menyimak Dari Kisah Ini Ambil Baiknya Buang Buruknya Saya Pamit Undur Diri Mohon maaf Jika ada Kesalahan Dalam Penyampaian Di cerita ini Apresiasi Tinggi-tingginya Buat Mas Restu Dan Saya Pamit Langsung Aja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Kisah Lainnya Terima Kasih Teman-teman Tetap Di Faktas Terima N Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton